Selamat pagi, Pak Andi, Pak Juang Andi. Selamat pagi. Pak, hingga kini ada berapa sebenarnya korban yang sudah melapor ataupun total yang diperkirakan menjadi korban investasi bodong paket korban di Cianjur ini? Terima kasih. Untuk yang melapor, sudah sekitar hampir 70 lebih. Tambahan kemarin ada kerugian juga dari wilayah lain ataupun kota lain yang di luar Cianjur. Yang kebetulan mengadakan investasinya Cianjur. Total kerugian itu berapa Pak yang diperkirakan investasi yang sudah dipegang oleh pelaku ini? Oke, sekarang ini total kerugian yang sudah dilaporkan oleh para nasabah ataupun para korban itu ada sekitar 3,6 miliar. Oke, nilai investasi per nasabah ini pasti beragam. Tapi mulai dari berapa hingga yang terbesar berapa nih Pak? Yang paling kecil adalah ada yang untuk investasi elektronik, investasi untuk hewan korban, baik kambing ataupun investasi hewan korban, baik itu kambing. Rata-rata sebenarnya mereka itu investasi yang kita dalemin. Ada yang Rp5.000 mengambilnya misal lebih Rp5.000, terus akadanya misal Rp5.000. Jadi mereka investasi sebenarnya Rp5.000 ada yang ambil-ambil kita. Nah makanya juga agak kelihatan besar. Jadi sudah adakah sebenarnya yang berhasil mengambil hasil dari investasi mereka ini? Ada, yang berhasil juga ada. Yang berhasil yang beli barang elektronik, yang beli barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga ada, ada yang berhasil. Makanya banyak untuk mengikuti yang lain. Tapi yang tidak berhasilnya banyak. Dari mana yang berhasil? Maka dari itu kepolisian nanti langkah-langkah untuk sementara mempolis lain aset-aset yang ada. Karena agaknya tidak terulang kejadian investasi-investasi yang dapat merugikan masyarakat. Kepelitian di sini bukan untuk menghentikan investasi atau tidak menduduk investasi. Tapi kita berupaya untuk dapat dapat masyarakat tertibu. Yang pertama. Yang kedua, jangan kejadian ini selalu berlaku kembali. Aksi-aksi yang lain ini. Oke. Terkait dengan terduga pelaku ini, pengelola investasinya, apakah ini sudah berhasil ditangkap? Kalau ditangkap belum, kita masih dalamnya yang pengopul-pengopulnya. Yang di lamanannya itu. Kondisi ataupun lokasinya, apakah sudah diketahui? Kita tahu, tapi tidak bisa kita sampai ke sini, Pak. Oke, baik. Tapi akan terus ditelusuri begitu, Pak ya? Pasti. Oke, berarti sekarang dari kepolisian sendiri, yang sedang dilakukan adalah mengukur sebesar apakah jangkauan investasi ini atau mencari pelaku utama atau apa yang menjadi fokus saat ini, Pak? Yang fokusannya adalah yang pertama dari kepolisian OREP adalah mencarikan solusi. Bagaimana masyarakat bisa dirugikan. Dan juga investasi kalau ini bisa diganti oleh investasi. Yang sifatnya tidak benar. Karena mereka masih punya aset. Karena masyarakat perubiannya begitu banyak. Dan begitu besar jumlahnya. Jadi justru untuk mengembalikan aset itu dulu ya kepada para investor, itu yang menjadi fokus utama saat ini ya? Itu saja nanti kita bantu masyarakat biar yang sedikit-sedikit itu bisa terbantu. Kalau yang besar, yang tidak akor, ya silakan saja. Oke. Nah, mengenai modusnya, Pak. Modus investasi bodong ini. Dan mengapa juga sampai menggait segitu banyak investor, apa yang membuat banyak sekali yang tertipu dan tergiur? Sebenarnya masyarakat itu sudah tahu bahwa ini investasi yang berresiko. Tapi kadang-kadang masyarakat ada juga yang dijawab. Sudah, Pak. Biar saja ini kalau bilang saya sedapur untuk hidup perubahan. Mereka juga kadang-kadang bersinit untuk masalah ini. Tapi itu sangat gitu, Pak. Nah, mengenai modusnya, Pak? Yang bilang modusnya memberikan imbalan investasi yang begitu besar. Akhirnya mereka bisa menyetor uang setiap bulan. Berapa persen begitu yang dijanjikan kepada investor? Kalau itu kita melihatnya dari mungkin bisa besar ya, karena kambing saja setiap bulan Rp15.000. Kalau tapi Rp50.000 ke tahun, nanti bisa diambil investasi itu. Kalau barang-barang elektronik lainnya juga kecil banget untuk suaranya. Tapi ada yang berhasil. Mungkin sebagai manjingan, kita juga terus jalani masalah itu. Dan ini bermula sejak kapan sebenarnya, Pak? Kalau ada pengakuan sebagian yang kita dalam, ini yang waktu kemarin. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Ini sudah berjalan sekepitar itu, Pak. Baik, kita nantikan bagaimana kelanjutan dari hasil penelusuran dari pihak kepolisian. Terima kasih, Kapolres Sianjur, Ajun Komisaris Besar Polisi Juang Andi Prianto.